Gue gak akan dengar suara dari Playoff Arena, tiketnya akan menjadi milik King atau Bigadron? King atau Bigadron? Oke, untuk terakhir kita mau dengar suara dari Playoff Arena. Ada jeritan-jeritan banget ya. Iya, iya, iya. Tapi untuk sejauh ini, Erli yang kita tahu dengan adanya Angela Om. Iya. Erli Angela di mana, Angela di sini akan meng-cover look juga ya. Untuk bisa lebih, ya, stay di dalam lainnya untuk berhadapan dengan Uranus juga. Karena masih dengan pencarian level sebenarnya buat kedua hero ini. Dari XP akan menuju ke Little Wonderer langsung. Iya, sama-sama cukup upgrade di early game ini. Mereka semua mulai memberikan aksi balasan dari masing-masing tim. Iya, sama-sama sebenarnya ada healer tipis-tipis ya. Yang dimiliki oleh Minotaur dengan Motivation Roar-nya juga. Dan kali ini Irritel tanpa adanya Angela. Apakah akan bisa se-impact di game sebelumnya Om? Iya, jelas ini bakal berbeda ya. Dikarenakan Irritel ini harus lebih mandiri lagi dan jelas berhati-hati. Karena kalau dia punya Angela, dia punya efek extra shield. Oke. Tapi sekarang tanpa adanya Angela. Masuk pun ini harus hati-hati. Dan kita bisa melihat, respect dari CV ada Purify. Sebenarnya Nail juga harus, ataupun dari Marky juga harus berhati-hati ya. Karena ada super key loh. Dengan Minotaur ini yang menghancurkan blazing duet-nya bisa aja. Iya dan sebenarnya kalau ngelihat dari tadi ada Angela. Ini bisa ditanggulangi tipis dengan adanya heart guard curian dari Super Moreno. Betul, betul. Walaupun gak bisa heal ya. Iya. Itu. Gak bisa heal, gak bisa ikat juga kan. Iya. Kemarin kasih extra shield, masih ada extra shield yang bisa diberikan. Dan masih dengan cukup adem sebenarnya. Buat di dua menit awal kita. Belum ada yang tumbang. Dari kedua-duanya juga masih bermain objektif. Turtle bisa menjadi salah satu peraduan kalau memang mereka mau dapetin first blood-nya. Oke. Belum ada sejoinnya. Itu dia. Nail mencoba untuk mengganggu agar retribution digunakan oleh Super Ken. Dan juga bisa mendapatkan objektif jauh lebih gampang lagi. Tapi mereka semua dipaksa mundur. Dipukul mundur Nail-nya. Bersama dengan Baloisky yang memang sudah pasang badan untuk bisa memberikan backup-an. Tapi Luke sudah join the fight. Yap. Ini udah mulai masuk lagi ke area. Kartu. Oke. Cukup agresif kali ini. Sorry Zo. Pasang badan di bagian depan dan Moreno untuk kali ini berubah pula menjadi ini. Di mana Luke-nya sangat-sangat terancam dipakai belakang dan refleaker pula yang sudah lanjut dikeluangkan. Tapi Luke-nya mencoba untuk bisa membanting lagi karena dua orang. Namanya pada perbedaan Super Ken-nya sendirian dan juga damage begitu banyak langsung dihasilkan. Terhadap Turtle-nya semua akan menjadi pilih siapa. Tapi Turtle pertama menjadi pilih dari Kipap dan mereka semua mundur teratur. Hanya saja Ki. Mempengingkan mana Ki-nya masih bisa selamatkan. Satu poin kill. Berhasil diambil. Yap. First blood tadi didapatkan oleh kitoron Alpha. Dan di saat adanya downrun Wolf King tadi. I'm offended. Ini ngebuat dari Super Ken tidak bisa melakukan retribution. Yap. Dan memang semuanya ditahan. Ketika ada team fight yang memang bisa dimenangkan oleh Gigva. Mereka. Atau dari Bikitoron Alpha. Tidak akan bisa kemana-mana berkat kehadiran Baluski. Oke. Ditarik kali ini. Ken-nya sudah tidak bisa bertahan. Tapi Ken masih berhasil untuk kabur. Satu hitam terakhir yang masuk dalam tubuh dari Ken. Tapi dua player lain yang mencoba untuk membackup tidak bisa melakukan apapun. Yap. Ini dia. Power dari Ruby yang berkali-kali selalu diban oleh lawan dari Baluski. Yap. Dan kita melihat bahwa empat game berturut-turut juga. Ruby ini tidak masuk ke dalam daftar pick or ban. Dan tiba-tiba dibunjukkan oleh Gigva. Dan menjadi kartu rahasia mereka juga. Dimana ketika Ruby berhadapan dengan Assassin. Dia punya banyak sekali source kill. Ini untuk mencegah. Agar Assassin tersebut bisa bergerak dengan cukup licin. Oke. Barusan ada MO Vendor yang dikeluarkan oleh Moreno. Tapi tidak berimpak apapun malah Baluski-nya sekarang. Bertemu tidak sengaja dengan Super Key di area tengah. Dan untuk sejauh ini Gigvam cukup memimpin. Dari segi gold lead-nya juga. Dan dimana Shive yang akan nantinya menjadi harapan dari Begateron Alpha untuk bisa menyumbangkan damage. Ini agak sedikit berbeda dengan adanya game di sebelumnya. Yang dimana selalu dibantu dan sekarang harus dipaksa untuk mandiri dulu. Wow bagus sekali MO Vendor dikeluarkan. Tapi untuk kalian ada efek terrifying masuk ke dalam tubuh dari Baloy. Hanya Don Run Wolf King. Yang bisa membantu dirinya tadi kabur dari atas tempat api Marky. Mendarat langsung hadir. Dengan stack yang sudah terisi di dalam tubuhnya. Coba sedikit lagi Moreno. Tidak bisa melakukan apapun. Bahkan untuk sekarang Baluski. Dan juga Aboi. Besar dengan dua rekan lain yang mencoba untuk bisa mengatalkan game yang begitu banyak kepada kita. Tapi Super Can. Serangsang sing sing. Serangsang sing sing di situ loh. Untung gak main golok deh. Waduh. Tapi ini adalah keunggulan dari Ruby. Yang dimana sisi power dia. Kodonnya gak selama dari sebuah Vendor. Itu dia Baloy. Sedikit lagi. Bisnis ada di Batik Soda tapi masih ada. Satu Tornos tapi itu baik hanya saja. Tidak bisa membuat dirinya jauh lebih lama lagi bertahan. Tapi Sorizo mencoba untuk bisa mengkabur ke arah yang berbeda. Sorizo. Makilah pula dia tersebut. Tartlenya nongol mereka hilang dua player. Rugi kali ini. Aha. Ya kan adanya sisi power yang mungkin bisa dilakukan oleh Minotaur. Tapi Ultimate. Dari Minion Fury. Ini cooldownnya kan lama. Yap dan jangan lupakan Geek Fam. Kalau kita lihat barisan dari hero yang mereka pakai. Ini hampir full sisi semuanya. Dari Ruby yang punya dua sisi. Dari Edit full sisi hero. Fredrin juga full sisi. Dan mereka bakal bisa teamfight bagus. Dan ini akan membiarkan berarti Marky bebas untuk menyerang. Ya jadi. Wow. 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 Mahaka Square. 50-50. Tapi sekarang ada satu player lagi yang akan langsung dihantam di bagian atas. Sorizo. Tidak diberikan kesempatan sedikitpun. Untuk bisa melakukan sebuah Injil Resmi. Tapi sekarang. Luka di bagian bawah. Masih berjuang sendirian. Bahkan Moreno datang membantu untuk bisa menghancurkan mereka. Tapi Luka sendirian dan masih bertahan. Tapi terjata debes terakhirnya. Masuk juga. Yap dan itu dia Valentina. Yang menggunakan dirinya sebagai Edit. Magic damage-nya pendek banget om. Ya dan bahkan kita Valentina berubah kembali. Dia masih dalam wujud Edit juga. Jadi masih bisa menggunakan onward ke lawannya. Dan Marky sudah memiliki satu golden stuff di atas. Ini sudah dibongkar oleh Gifam. Jadi secara untuk keunggulannya jelas. Marky akan bebas dengan tiga sisi power. Yang dimiliki oleh teman-teman yang lain. Tiga hero sisi. Dan ini akan sangat sulit untuk gigitan Alpha. Kalau mereka mau menerobos. Terutama kalau memang Super Ken yang akan membukakan jalan. Untuk rekan-rekannya yang lain. Ini wajib banget menunggu Super Ki atau mungkin Super Sorizo. Agar menjadi badan terlebih dahulu. Iya butuh banget waktu pastinya untuk item item mereka nanti selesai juga. Oke. Ini dia look sendirian loh. Tapi outer tower di bagian bawah sempat untuk dihancurkan. Dan mereka pun harus mundur kembali Ki. Lompat. Tapi motivation error yang dia miliki. Ini akan sangat berbahaya sekali di dalam teamfight. Moreno. Di tengah bertempur dengan Nail. Masih level 90 untuk Nail nya. Tapi Super Ken sudah level 10. Dua kali ke pick off. Dua kali ke takedown. Nggak ngaruh terhadap pattern farming yang dia punya. Dan nama pendant. Dikuangkan kembali Sorizo mau pergi kemana. Sorizo akan kesempatu bisa menyalahkan dirinya karena Sorizo. Udah dikepung. Papan on the string. Diikat gak boleh pergi. Iya gak boleh kemana-mana pastinya. Dan itu ngebuat dari Super Sorizo yang sebenernya ini juga cukup sudah dipanis. Tapi dengan adanya kuantitas. Jadi pemain-pemain gig fam. Itu cukup mudah untuk bisa membuat dari Super Sorizo hilang untuk ketiga kalinya. Iya. Dan bayangkan itu masih ada edit juga. Masih ada Onward, Earth Shatter. Primal Red nya juga bisa dipakai. Nail bahkan. Semua punya sisi. Tiga badan dari Geek Fam sekarang. Tinggal dikatakan Alpha. Mereka harus mencari celah untuk bisa langsung menerobos ke barisan belakang. Dan jelas itu akan menjadi tugas untuk Super Ken. Waduh. Baloi tadi sama Vendor nya berhasil. Tapi Tartle nya berhasil diamankan. Untung sekarang mereka sudah mendapatkan keuntungan cukup banyak dari Geek Fam. Ini Ah Boy nya juga 100% dari kill participation sih. Ini benar-benar dengan adanya kegunaan utility dari Angela ini sangat-sangat maksimal. Iya dikenalkan bisa berada di mana-mana juga ya. Itu dia. Iya dan itu berarti dengan papan transfer nya juga yang bisa mengikat siapapun yang nanti diisi dengan heart guard. Jadi agak berbahaya untuk Geek Fam di mana mereka kalaupun mau split pose ini akan mengandalkan lagi. Super Ken semua menjadi poros buat Geek Fam Alpha. Dan masalahnya ini juga 4 pemain lainnya selain Ah Boy ini bisa dikombinasikan loh. Tabrak semua. Mau masuk Luke Balois, Kim Harki dan Nail semuanya bisa. Dan kalau kita bilang mungkin di game-game sebelumnya siapa yang bakal nangkap Super Ken. Sekarang hampir semua bisa nangkap Super Ken. Itu dia. Agak berat pastinya untuk bisa melakukan pergerakan secara lingkar. Waduh 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 Super Ken nya tapi masih ada. Hard guard yang lanjut di habis tapi Super Ken tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi Baloi. Malalang mencoba untuk bisa mengejar. Tapi satu wave mainnya di bagian bawah. Sudah akan menabrak inner tapi ya masih bisa dihadang juga. Dan itu susahnya juga dengan adanya hard guard yang di copy. Mau coba untuk nyelamatin hanya shield aja yang bertambah healnya gak ada. Dan akhirnya menjadi hampir by one get one. Dan ternyata pertempuran terjadi di bagian tengah kah? Karena Ah Boy bekerja sama dengan Nail untuk bisa mengantarkan damage dan juga menghancurkan satu. Tapi di bagian belakang ada pelajar yang masuk bahkan Moreno yang diusir. Jauh banget. Minuan burinya udah berlangsung memberikan DB2. Menyakir banget efektor. Dan tadi langsung aja terkena karena beberapa play. Tapi Torizo membekilkan mana karena double kill nya berhasil diapakan pula. Oleh look yang begitu bekilan. Dan ada tiga player yang menjaga outertara di area mid. Menjadi korban semuanya. Wow. Dilihat diriakan dari Kak Cadera dan juga Coach Airpunk. Ini mengiring ketegangan yang terjadi dan bahkan Super Ken. Oke Super Ken lanjut dibantik. Toros yang dikeluarkan tapi Super Ken masih bisa bersepat. Untuk kabur dengan Phantom Execution. Yes. Dan ini keunggulan yang bisa di maunkan oleh Geek Fam. Perlu diingat jangan sampai terbawa adrenalin kembali. Iya. Tapi banyak CC yang memang dipergunakan oleh Geek Fam ya. Dan mereka maksimalin dengan sangat-sangat luar biasa. Dan berarti di Keaton Alpha mereka belum ketemu jawaban sejauh ini. Bahkan Super Story Stop. Hero tanker yang diharapkan menjadi badan di garda terdepan. Sudah tumbang sebanyak empat kali. Berarti damage-nya sudah cukup bagi Geek Fam. Dan mereka bisa start buat Lord yang pertama. Masih dengan Lord yang biasa jelasnya. Tapi masih akan di reset terlebih dahulu. Dilihat mungkin posisi meninginya dengan Super Ken. Mencari lagi dan lagi posisi. Mau kemana juga. Tiga kali terpik off untuk Super Ken. Dan kalaupun harus jalan sendiri menjadi salah satu solusi. Dia tetap harus bermain dengan waspada. Karena tadi kita selalu melihat ada satu CC saja yang kena ke dia. Ini hampir bisa dipastikan 80% tumbang. Dan juga ini kontrol dari Geek Fam yang terlihat dengan adanya CC power yang tinggi. Begantuan Alpha itu dia. Dengan tidak adanya Digi. Mereka berat untuk bisa melakukan pergerakan. Beda kan tadi? Iya. Makanya Bigi Band itu menjadi sebuah jawaban pasti untuk Geek Fam. Oke. Dan sekarang bahkan Lord juga sudah mulai di start. Ya. Sudah ada setup yang langsung dilakukan. Bahkan sekarang conceal. Oh purify. Tapi purify ataupun tidak kena tadi ternyata ya. Karena Sorizo pun masih berhasil kabur. Nile mencoba untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Ada push lagi di arah yang berbeda. Bahkan air tail nya masih jauh banget di bagian atas. Super Ken. Phantom Ascension langsung dikeluarkan. Bahkan tadi ada Papu Rosary yang sekarang. Tapi baru saja dengan Thor Rose yang mencoba untuk bisa menghadang damage atau menghindari damage nya. Tidak akan sempat. Dan Lord nya menjadi milik dari Geek Fam. Yap. Dan setidaknya. Dari pikiran Alpha berusaha untuk bisa menukarkan Lord tersebut dengan adanya 2 turret di arah top lane om. Yap. Masih sempat untuk mereka dapatkan memang. Tapi harga yang mahal ya. Yang tetap harus dibayarkan. Dimana kita tahu Super Ken menjadi. Mungkin pembuka bagi pikiran Alpha di game ketiga. Di game yang keempat. Tapi untuk game yang sekarang. Dia gak boleh menjadi guarda terdepan. Atau nge-distract. Karena salah movement tadi. Langsung di punish. Di all in. Bahkan blessing duet pun dipakai hanya untuk satu pemain. Iya. Udah all in banget loh mereka. Yap. Dan ini juga Angela jadi jawaban. Tepat sekali. Untuk bisa menutupi dari Cloud yang tadi di game keempat agak sedikit goyang. Yap. Dan daripada Irritel di si Angela ya kan. Iya kan. Yang disini sekarang Irritelnya lebih tipis sedikit. Dan bisa dipik secara tiba-tiba. Dan itu dia Lord nya akan berjalan di tengah dan defensif untuk bikiran Alpha. Yap. Lord nya bergerak masuk ke bagian dalam Uranus. Super Key. Yang menggunakan Minotaur juga harus bertahan. Guna untuk bisa mempertahankan lagi base utama yang mereka milikin. Satu base utama yang ada di bagian depan. Atau di bagian tengah. Sudah berhasil dihancurkan. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi satu base taring yang ada di bagian bawah. Ada dua base taring yang sudah terbuka. Tiga player berkumpul. Mundur lagi ke belakang. Luk nya langsung pasang pada di bagian depan. Bahkan kali ini. Akankah ada sebuah tarikan lewat Emma Pendant yang milikin oleh Baloisky. Karena sudah ada lagi satu PM yang dil keluarkan. Dan untuk sejauh ini dari pikiran Alpha. Mereka masih defense pelan-pelan juga. Geek Fam juga masih set up. Untuk tidak terlalu memaksa dan berfokus ke arah atas. Oke. Masih berhasil. Konek lagi karena dua player. Bahkan kali ini Superkiss yang tertikah sedia. Tapi Superkiss yang langsung berkelembang sangat cepat. Tapi Sorizo masih berhasil kabur. Mulai di air tersebut. Belum ada yang tumpang pula dari Geek Fam. Tapi look nya. Ya arah yang berbeda. Ada satu lagi patahnya. Sekarang tadi. Tone Rose yang tidak kena karena siapapun. Wave Minion di bagian tengah mulai masuk. Mereka kekurangan player. Super Sorizo. Maju ke player. Tapi Sorizo nya. Masih berhasil kabur. Sorizo masih berhasil tambah. Tapi Superkiss yang sudah keada lagi. Wave Minion dia sudah mulai masuk. Akankah ini menjadi kemenangan untuk Geek. Karena. Sive. Sorizo. Sorizo mulai masuk down. Mencisahkan dua player saja. Moreno dan Wave Minion mulai masuk di bagian bawah. Coba lihat. Mereka berfokus. Atau bisa bertambah kemenangan. Dan Geek Fam. Geek Fam. Geek Fam. Geek Fam. No more.